Halo semua, sebelumnya selamat tahun baru ya, gimana acara tahun barunya? Nah kali ini mama mau ajak teman-teman ikut mama nyari-nyari persiapan untuk acara tahun baru Gak kemana-mana sih, cuma bareng anak-anak di rumah Nah ini mama lagi liat-liat apa ya namanya tungku ya, tungku untuk bakar-bakarannya Ini lengkap loh dari paling besar dan paling kecil Oh iya sebelumnya jangan lupa di subscribe ya supaya mama tambah semangat Oke lanjut, jadi sekarang mama cari-cari makanannya dan bahan-bahan untuk acara barbecue-an atau bakar-bakaran sama anak-anak ya Nah ini kebetulan lagi ada beberapa promo, jadi mama ambil-ambilin aja sekalian Ada tadi salad buah, salad sayur Nah kalau ini lebih ke supaya aromanya tambah enak gitu ya Mama kebetulan suka paprika apalagi kalau dibakar Nah ini juga bawang bombay, jadi biar agak sedap Oke lanjut ke lauk-lauknya Jadi ini mama beli udang Ternyata ya di tempat ini tuh promo Banyak promo terutama bahan-bahan yang untuk bakar-bakaran gini Nah ini aja buy one get one cuma Rp155.000 Jadi mama beli Nah ini dagingnya Terus lanjut ke belum lengkap kalau tanpa sosis ya gak sih Nah ini juga promo buy one get one Jadi untuk item-item tertentu Yang penting dia sama ya itemnya Oke abis sosis apa ya Ini dia nih Ini yang bisa dibikin sate-sate barbecue gitu ya Jadi mama beli ini bermacam-macam semuanya Kebetulan disini tuh harganya sama gitu Jadi mau macem-macem dicampur juga bisa Oke dan ini dia Hasil mama tusuk-tusuk sate Jujur ini pertama kali seumur hidup mama bikin beginian Jadi bumbunya juga asal aduk-aduk Makanannya udah siap Sekarang lanjut ke bikin tungkunya Nah mama jadinya beli yang paling kecil Karena mama berpikir halaman mama juga kecil Terus juga kita pake paling juga di momen-momen tertentu Nah ini kita unboxing ya Jadi ini sangat mudah banget Kita bisa pasang sendiri Ini mama coba kasih liat ya Yang di dalamnya dapet apa aja Nah ini yang didapet Nah disini juga ada kok petunjuk untuk cara membuatnya Jadi kita tinggal disini aja ikutin ya Oke gini ya caranya mama coba kasih liat Nah ini tungkunya Jadi kakinya itu dipasang Nah ini kan kakinya tuh udah bulutan Nah kita sampe bunyi terk Apa sih Nah sampe bunyi terk gitu Dia udah stabil Jadi dia tuh bisa dilipet juga Tinggal dipencet si buletan ininya Nah bolong-bolongnya ini kita isi sama mur yang udah dikasih juga Nah gampang banget murnya Itu gak perlu obeng ternyata Jadi cukup diputer-puter aja Jadi dimasukin murnya terus diputer Aduh mudah banget ini gampang banget Jadi mama aja bisa apalagi temen-temen ya enggak Oke ini udah jadi Nah tinggal kita kasih liat lagi nih ya Jadi ada bagian dalemnya Nah ini katanya untuk bawahnya tuh nanti abu-abunya gitu Jadi supaya gampang dibuang Jadi abunya tuh gak nyatu sama arangnya gitu Jadi abunya jatuh ke bawah Nah terus nanti arang-arangnya disini gitu Nah terus makanannya di atasnya Oke sekarang mama siapin dulu arangnya ya Nah ini dia arangnya Jadi ya fun factnya mama tuh baru tau kalo arang itu semurah itu Jadi dia 4 bungkus ini tuh cuma 5 ribu Jadi ini pengalaman pertama mama pake arang Semoga berhasil ya Nih kita liat ya Dan berhasil Jadi awalnya itu kita pasang kayak kertas-kertas gitu untuk dibakar Jadi biar dia nyala terus sambil ditumpuk-tumpuk arangnya Nah terus begitu arangnya udah ada yang nyala Nyala dikit itu dikipasin non-stop Makanya mama pake kipas yang otomatis Selain biar gak pegel juga apinya biar terjaga Nah kita denger ya gemar yuciknya Langsung miller gak sih Dan ini dia hasil akhirnya agak gosong-gosong gitu ya Emang mama pengennya yang agak kering gitu Oke saatnya kita nikmati Ini sayang Selamat makan sih mama Selamat makan Selamat tahun baru belum ya Belum Kita makan dulu Dibalikin sayang Oke itu dia acara tahun baruan ala mama sama anak-anak Sekarang mama mau nikmatin dulu Terus anak-anak teribut lagi di belakang Itu aja ya Terima kasih semuanya Jangan lupa like and subscribe Selamat tahun baru Sampai jumpa